Halo people with the spirit of learning Jika kita buka dribble dan cari dengan kata kunci travel Maka kita akan mendapatkan banyak sekali contoh desain Buatan orang Indonesia maupun luar Indonesia Yang menggunakan lebih banyak foto seperti ini Dan di Figma kita bisa melakukan hal tersebut Karena pada materi kali ini kita akan belajar menambahkan sebuah foto Yang dimana kita akan gunakan entah itu sebagai produk Atau mungkin sebagai get started seperti ini contohnya Banyak sekali desain-desain yang bergantung dengan foto yang cantik Untuk membuat sebuah desain yang lebih menarik lagi Dan untungnya saya lebih sering menggunakan unsplaced.com Untuk mencari foto yang gratis digunakan Bahkan untuk projek komersil Artinya adalah ketika kita mengerjakan projek berbayar Misalnya projeknya harganya 100 juta Kita gak perlu keluarin tuh biaya 20 juta untuk beli foto Misalnya di Adobe Shutterstock atau dimanapun Cukup pakai yang gratis aja Karena banyak sekali yang gratis ini Tapi kualitasnya cukup tinggi ya Dan sesuai dengan kebutuhan dari projek yang kita kerjakan Oke sebagai contoh kita cari aja di unsplaced.com Misalnya kita mau travel nih Berarti kita bisa pilih yang nature Atau ketik aja nature disini Nanti dia akan menyediakan banyak sekali foto yang terkait dari nature Dan dari unsplaced ini Kalau kita tidak bisa menemukan foto yang kita maksud Kita bisa ketik aja Jadi gak perlu pakai menu yang sudah disediakan oleh unsplaced Itu tinggal ketik aja Misalnya beach Nah disini udah dapet nih Well koneksi saya agak lambat ya Jadi dia load image nya gak terlalu cepat Karena foto-foto yang disediakan oleh unsplaced.com ini berkualitas tinggi Sehingga filenya tuh bisa tinggi 3-10MB Jadi harus pakai koneksi internet yang agak ngebut Oke kita coba pilih salah satu aja Misalnya ini ya Nah kalau disini unsplaced itu baru update Ada namanya unsplaced plus Untuk unsplaced plus kita harus bayar Tapi untuk dapetin yang gratis Coba pilih yang tidak plus ya Contohnya ini Buatan dari will stay worth Oke will thank you very much for doing a great job Ini bisa kita copy aja Kita copy Lalu kita paste di project figma kita Di luar dari frame Oke seperti ini Atau cara keduanya untuk menambahkan foto Itu bisa kita download aja Secara gratis image nya Kita download Nanti di bagian sini Di bagian figma Misalnya kita sudah punya rectangle seperti ini Ini bisa kita besarin aja seperti ini Oke mungkin ukurannya sekitar 300 dikali 550 Lalu kita letakkan di tengah Sampai ada garis merahnya seperti ini Dan di bagian sini Sebelumnya kan kita telah belajar warna ya Dan ketika kita memilih warna Itu kita juga bisa memilih image Oke Kita pilih image Kita choose image Lalu kita masuk ke download Ini ada nih Dia will stay worth Tapi saya masih proses download ya Jadi perlu ditunggu Nah sayangnya ketika sudah proses download selesai Di sini kita tidak dapat menambahkan Ya Coba kita cancel Kita choose image lagi Masuk ke download Baru bisa ditambahin Jadi pastiin proses download nya itu udah selesai dulu Baru kita mau tambahkan Jadi kita open aja Nanti dia akan masuk di sini Dan di bagian Figma Itu enak banget Jadi kita gak cuma bisa bikin UI design Kita juga bisa memanipulatif Memanipulasi sebuah foto Misalnya pengen diterangin Atau kontrasnya dikurangin Seperti ini Terus saturation nya Dibikin lebih nyata Figma itu benar-benar One stop design solution ya Sehingga kita gak perlu pindah ke Photoshop Atau ke software lainnya Ya walaupun harus saya akui bahwa ini Belum secanggih Photoshop Tapi saya percaya Nanti ke depannya itu lebih canggih lagi Jadi seperti itu ya Untuk penggunaan image Oke Pertanyaannya adalah Gimana caranya menggunakan image Yang sudah kita copy sebelumnya Dari unsplash Lalu kita paste ke project Figma Dan di sini kita hapus dulu aja Kita bikin rectangle baru Pake shortcut R pada keyboard Jadi kita bikin segini aja Ukurannya mungkin sekitar 200 dikali 300 Oke Kita kasih pojok ke kiri Sekitar 30 Ke atas 30 Lalu kita beri radiusnya Mungkin 24 Sorry 26 cukup ya Di sini radius Untuk garisnya itu lebih smooth Nah setelah itu Untuk bagian image Ini bisa kita Ctrl X Atau command X Lalu kita pastenya itu Ctrl Shift V Biar tepat berada di atas rectangle Nah setelah itu Di bagian rectangle nya Bisa kita lakukan masking Jadi di sini kita masking aja Bisa ctrl M Sorry ctrl option M Dan lain-lain Di sini atau enggak Klik di sini aja Masking Ya Atau mungkin klik kanan Lalu kita bisa use as mask Ya kita gunakan Rectangle ini Sebagai masking Dari image 1 ini Sehingga image nya itu Ukurannya Atau visibility nya Sesuai dari ukuran rectangle 1 Kalau rectangle 1 nya besar Dia akan besar seperti ini Alright Dan di image 1 Tugas kita hanyalah Perlu memperkecil aja Jadi tekan shift pada keyboard Lalu arahin kursornya itu Di pojok kanan bawah Kecilin seperti ini Oke Dan di sini Kita bisa Tarik sana Tarik sini Untuk mendapatkan Selera yang lebih tepat lagi Sesuai dengan Selera desain kita Setelah itu bisa kita grouping Kita group Dan kita sudah mendapatkan Sebuah Desain thumbnail Pada aplikasi kita Kurang lebih seperti ini Ini bisa kita copy paste Kasih jarak Sekitar 16 Dia jadi modelnya Seperti carousel ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya